Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Promen The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Denghuasi Singci Season 5 ya guys Dan karena filmnya belum tau Kapan akan rilis Seperti biasa untuk mengobati penasaran Dengan kelanjutan petualangan Wukong Maka kami akan merangkum Alur cerita spoiler versi komiknya dulu Part 2 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja GAS DUY Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong yang ternyata masih hidup Dan tiba-tiba melemparkan pisang Kepada Raja Kuno Hal itu membuat semua orang terkejut guys Dan Wukong pun melompat Dan ia pun langsung beraksi di depan Raja Kuno Dengan berubah menjadi wujud kerah raksasa Raja Kuno pun tak tinggal diam Dia pun sesumbar Bahwa Wukong beruntung bisa kabur sekali Akan tetapi kali ini Ia tak akan membiarkan kabur lagi Tetapi dengan ganasnya Wukong menyatakan Kalau ia tak akan pernah kabur Raja surga sampah Aku sudah melihat kemampuanmu Ujar Wukong Seketika Wukong langsung menyerang Raja surga Dengan pukulan dobel dari kedua tangannya Akan tetapi Raja surga Dengan gesit menghindarinya Dan mengatakan Kalau Wukong terlalu percaya diri Akan tetapi tak disangka Seketika Wukong memutar tubuhnya Dan mengeluarkan gerakan putaran monyet raksasa Disusul dengan tendangan monyet raksasa Dan makduar Tendangan tersebut dengan telak mengenai Raja Kuno Sampai terpental jauh Menghancurkan bangunan guys Dan dengan susah payah Raja Kuno mencoba untuk bangun Akan tetapi ia melihat Bagian tubuhnya ada yang keluar darah Menandakan kalau ia kini sedang terluka Sehingga ia pun tambah geram Wah wah Katanya Raja Dewa Kuno terkuat Akan tetapi bisa terluka Karena monyet Hahaha Wukong pun semakin percaya diri Ternyata Dugaan Wukong benar Bahwa Raja Kuno itu sebenarnya Tak tahu cara bertarung Wukong mengatakan Kalau monster yang tertidur Sejak zaman kuno hingga sekarang Memang benar memiliki kekuatan besar Akan tetapi tak bisa beradaptasi Dengan dunia yang sekarang Dan Sang Raja Kera tersebut Memukul-mukul dadanya Wukong kemudian berteriak Kepada semua dewa Agar jangan takut Dan ikut bertarung dengannya Para dewa-dewa pun tertegun Mendengar perkataan Wukong Disusul Setian pun juga langsung Menyuruh pasukan kegelapan Untuk menyerang Wukong Sehingga hal itu membuat Pemperangan tak terhindarkan lagi Dan para dewa surga Langsung bersiap-siap Untuk menyerang Para pasukan kegelapan Akan tetapi Tiba-tiba Muncullah sinar emas Yang terang di tengah-tengah mereka Sinar tersebut memancarkan Aura yang damai Sehingga semua mata Tertuju pada sumber Cahaya tersebut Dan seketika terlihat Sosok Dewi Bertangan empat Dan duduk bersila Dan ternyata Itu adalah Raja Harta Surgawi Wah-wah Dewa apa lagi ya ini guys Jadi gini Di zaman dahulu kala Dunia selalu berada Dalam kekacauan Di tengah-tengahnya Ada suatu ledakan besar Yang menyelimuti dunia Dan dari api itu Muncullah Tiga Dewa Kuno Yaitu Raja Surga Kuno Raja Harta Surgawi Dan Raja Kebajikan Akan tetapi Masing-masing mereka Memiliki ideologi Yang berbeda-beda Sang Raja Kuno Membawa kekacauan Dan kehancuran Pada dunia Untuk mengejar ambisinya Raja Harta Surgawi Mewakili penciptaan Belas kasih dan cinta Sedangkan Raja Kebajikan Memperjuangkan Keseimbangan Dan keteraturan Untuk membawa harmoni Di dunia yang kacau Ketika Dewa tersebutlah Yang ternyata Menciptakan Istana Surga guys Namun tak lama kemudian Perang pun pecah Sang Raja Kuno Dan Raja Harta Surgawi Yang mempunyai Prinsip berlawanan Akhirnya tak mampu Mentolerir Keberadaan Satu sama lain Mereka berperang Selama satu abad guys Dan akibatnya Istana Surga Jadi rusak parah Dewa-dewa Generasi pertama Banyak yang terbunuh Dan menghancurkan Apa-apa yang mereka Bertiga bangun Selama ini Sang Raja Kebajikan Sangat sedih Melihat hal ini Ia tak membela Siapa-siapa Dan ia menjadi penengah Di antara Dua dewa yang berperang Hingga akhirnya Mereka semua Sepakat untuk Gencatan senjata Tak lagi ikut campur Dalam urusan Istana Surga Semua urusan Istana Surga Mereka serahkan Kepada generasi Dewa selanjutnya Dan mereka Bertiga tertidur Dalam waktu yang lama Hingga akhirnya Menjadi kisah legenda Hingga tibalah hari ini Sang Raja Harta Surgawi terbangun Karena merasa Gencatan senjata Tersebut dilanggar Oleh Raja Kuno Dan saat ini Semua mata tertuju Kepada Raja Harta Surgawi tersebut Tampak Raja Harta Surgawi Geram dengan Raja Kuno Karena selama ia tertidur Raja Kuno Telah melakukan Banyak kejahatan Yang sangat kejam Tiba-tiba Ia pun mengangkat Tongkatnya Dan ia memberi Peringatan Bahwa ia tak akan Membiarkan Kegelapan Mencemari Alam surga Dari tongkat tersebut Tiba-tiba keluar Pancaran cahaya emas Yang terang Yang membuat Para jiwa kegelapan Menjadi kesakitan Dan mengusir Aura kegelapan Dari situ Raja Harta Surgawi Kemudian menatap tajam Kepada Raja Kuno Yang telah melanggar Janji Diam-diam Mengumpulkan Pasukan kegelapan Seperti ini Akan tetapi Raja Kuno Menjawab Kalau hidupnya Memang bebas Dari aturan Sehingga ia bisa Bertindak Sesuai kemauannya Raja Kuno Kemudian membanggakan Pasukan kegelapan Yang ia kumpulkan Saat ini Hingga kemudian Mereka berdua Bersiap-siap Untuk berdual Akan tetapi Tiba-tiba Muncullah suara Yang menyuruh Menghentikan Pertikaian ini Dan dari suara tersebut Muncullah Sesosok dewa lagi Dan ternyata Dia adalah Raja Kebajikan Taishang Raja Kuno Tampak agak kesal Dengan kehadiran Sosok tersebut Dan tanpa Basa-basi Raja Kebajikan Kemudian menasihati Dua dewa Yang saling berseteru Dia mengatakan Kalau perang itu Hanya akan menyakiti Kedua belah pihak Dan hanya Membuang-buang energi Lagian selama ini Kedua juga sama-sama Tak bisa menentukan Siapa yang menjadi Pemenangnya Dan hanya kerjasamalah Yang dapat memberikan Manfaat Untuk menyongsong Masa depan yang harmonis Dan satu-satunya Jalan keluar Yaitu mereka harus Kompromi Raja Kebajikan Kemudian menyuruh Raja Kuno Untuk segera minta maaf Karena memang Ialah yang salah Dan Raja Kebajikan Menegaskan lagi Kalau ia tak akan Memihak pada siapapun Di perdebatan ini Dan ia selalu Mengajak semuanya Untuk menghentikan Pertarungan ini Kita harus toleran Dan menerima Keberadaan masing-masing Memandang satu sama lain Sebagai saudara Yang hal ini Bisa membangun surga Yang multikultural Yang akan berisi cahaya Dan kegelapan Hidup berdampingan Menjadi satu Semuanya pun Tampak terdiam Dan mendengarkan Ceramah dari dewa Berwarna hijau tersebut Akan tetapi Tiba-tiba Sun Wukong Menyangkal semuanya Yang menganggap Itu hanya Ocehan belaka Wukong menganggap Dewa yang berada Di posisi netral Di depan arwah jahat Pemakan manusia Malah itulah Penjahat yang sebenarnya Wukong tampak kesal Dan muak Dengan perkataan Dewa cebel Berwarna hijau tersebut Wukong menganggap Ketika dewa tersebut Sama saja Yaitu arogan Saling merendahkan Dan egois Wukong dengan tegas Mengatakan Apa kalian bertiga Merasa berhak Menentukan masa depan Orang lain Para dewa disini Mungkin takut padamu Akan tetapi Aku Sun Wukong Melihat kalian Seperti sampah Kata-kata kalian Penuh dengan omong kosong Wukong kemudian Menunjuk Sitian Ia mengejek Sitian yang selama ini Sok kuasa Eh sekarang Malah menjadi anjing Untuk majikannya Guys Dewa kebajikan pun Kemudian menyelah Wukong Ia mengatakan Kalau ini adalah surga Bukan tempat untuk Siluman Kera Mengajukan pendapatnya Dewa kebajikan Kemudian mengungkit-ngungkit Bahwa Wukong Dulu pernah menerobos Tungku kultivasinya Dan mencuri banyak eliksir Hingga kemudian Dewa kebajikan Menyalahkan Wukong Bahwa Wukong lah Yang sebenarnya sumber Dari segala kekacauan Di alam surga Dan untuk menghilangkan Konflik Dan mewujudkan Berdamaian Tiba-tiba Raja kebajikan pun Menyuruh Untuk menghukum Mati Wukong Dan ia kemudian Meminta pendapat Kepada Raja Kuno Dan menyuruh Untuk mengeksekusi Wukong Dengan wajah datar Dan agak bingung Dengan keputusan tersebut Tampaknya Raja Kuno tersebut Menyetujinya Akan tetapi Raja Harta Surgawi Hanya terdiam Dan sekali lagi Raja kebajikan Menyuruh Raja Harta Surgawi Untuk menangkap Wukong Sehingga hal itu Membuat para dewa Dan prajurit Kebingungan Karena bagaimanapun juga Perkataan dewa kuno Haruslah dipatuhi Dan tiba-tiba Sun Wukong pun Tersenyum kecut Dia kemudian mengatakan Kalau awalnya Dia akan bertarung Sampai mati Demi surga Dan tiba-tiba Mereka semua Memutuskan untuk Bekerja sama Dan sekarang Aku hanyalah orang asing Sungguh dewa itu Memang menarik Ujar Wukong Tampaknya semua dewa Di situ tersindir Dengan perkataan Sun Wukong Dan hanya bisa Terdiam semuanya Wukong kemudian Berteriak dan Membusungkan dadanya Dan menantang Semua dewa Yang ada di situ Untuk maju Dan Wukong Akan mengajar Mereka semuanya Akan tetapi Di situ Dewa Sasin Menyuruh Wukong Untuk menyerah saja Karena jika semuanya Bekerja sama Untuk menyerang Wukong Maka Wukong Pasti akan kalah Akan tetapi Tiba-tiba Dewa Sasin Menolak perintah Dewa Kebajikan Dan mengatakan Kalau mulai sekarang Dewa Sasin Tak lagi menganggap dirinya Sebagai seorang dewa Ia pun kemudian Mengatakan kepada Tiga dewa kuno Bahwa dulu Sasin Guanyin Selalu bangga Dengan selalu Menegakkan Hukum surga Yang religius Namun Jika harus memakai Metode seburuk itu Untuk mencapai Perdamaian Dengan arwah jahat Maka dengan sopan Sasin menolak Perintah dewa kuno Hukum surgawi Sekarang sudah luntur Mendengar hal itu Dewa Kebajikan pun Marah Dan menuduh Sasin Membelah Wukong Sasin pun Membantah Kalau semua ini Tak ada hubungannya Dengan Wukong Akan tetapi Mengeksekusi Wukong Adalah perintah Yang sangat konyol Dan Sasin mengatakan Kalau Raja Kebajikan Sekarang boleh Menganggapnya Sama dengan siluman Seperti Sun Wukong Mendengar penolakan Yang cantik Dari dewa Sasin Semua dewa pun Jadi tertegun Mereka tampaknya Juga mempunyai Pikiran yang sama Dengan dewa Sasin Karena bagaimanapun juga Wukong telah banyak Membantu Dan berkorban Untuk alam surga Tampak semua dewa Tak berani Jika melawan Sasin Dan Wukong Sederhananya Sasin sudah Membalik keadaan Dengan Sang Raja Kebajikan Semua orang disitu Jadi menolak perintahnya Hal itu Membuat dewa kebajikan Tampaknya mau marah Akan tetapi Dewa Harta Surgawi Kemudian menanggapi Hal tersebut Bahwa generasi dewa Sekarang memiliki Pendapat masing-masing Dan mereka Tidak mendukung Rencana dari dewa kebajikan Dan tampaknya Raja-raja dewa kuno Sudah ketinggalan zaman Dan sama-sama Tidak memahami Jalan pikiran Dewa-dewa sekarang Mendengar hal itu Dewa kebajikan Jadi pusing Ia tak tahu lagi Harus melakukan apa guys Raja kuno pun Langsung menyela Ia menilai Bahwa mediasi Dari dewa kebajikan Gagal Karena kedua pihak Tidak setuju Ia pun menyuruh Dewa kebajikan Untuk menyingkir saja Sedangkan Raja Harta Surgawi Menilai Kalau dewa kebajikan Tetap berposisi netral Maka hanya akan Menyulut niat jahat Mendengar hal itu Raja kebajikan Tampaknya sudah Tak ada pilihan lagi Tiba-tiba Ia melompat dan mengeluarkan Segel Raja Kebajikan Seketika ia dikelilingi Oleh kertas-kertas Segel yang bercahaya Kemudian Kertas-kertas tersebut Menembaki alam surga Dan memotong Alam surga Menjadi dua bagian Ia mengatakan Kalau ia Membelahi Istana surga Seperti ini Agar kedua pihak Tidak saling berperang Dan mulai sekarang Tiap pihak Akan tinggal Di sisi masing-masing Raja Harta pun Menganggap Keputusan tersebut Adalah keputusan yang Pengujud Dan disitu Raja kebajikan Memperingatkan Raja kuno Jika Raja kuno Bersikeras Untuk tetap Terus berperang Maka Raja kebajikan Akan terpaksa Berpihak Kepada Raja Harta Surgawi Sehingga hal itu Membuat Raja kuno Kali ini akan Mengalah Untuk sementara Di sisi lain Wukong pun Kembali merubah Wujudnya Menjadi kecil kembali Dan ia masih Sangat dendam Dengan Sitian Ia menunjuk Kepada Sitian Dan mengatakan Kenapa kau kabur Dasar brengsek Kalau kau berani Ayo lawan aku Melihat hal itu Sitian hanya tersenyum Dan mengatakan Bagaimana Kalau kau yang kesini Dan hal itu Membuat Wukong Geram guys Raja Harta Surgawi Pun segera Menenangkan Wukong Dan memberikan Penjelasan Bahwa masalah hari ini Sudah diselesaikan Dan memang Masalah antar dewa Itu sangat rumit Akan tetapi Wukong tak menganggap Ini rumit Bukankah cukup Hajar saja Sampai dia mampus Beres kan Ujar Wukong Dewa Sasin Masih bertanya-tanya Apakah perang Antara cahaya Dan kegelapan Akan berakhir Seperti ini Terlihat Di sisi kegelapan Ada Ningning Yang selalu Memperhatikan Dewa Sasin Terlihat Raja Kebajikan Tampaknya puas Dengan keputusan Yang diambilnya hari ini Akan tetapi Raja Harta Menyangkalnya Bahwa Raja Kebajikan Tidak mencegah apapun Ia hanya menundanya Hanya memberi Kesempatan kejahatan Untuk menjadi Lebih kuat lagi Akan tetapi Raja Kebajikan Tetap menilai Bahwa untuk sekarang Menunda adalah Pilihan terbaik Dan yang terjadi Di masa depan Itu di luar kendalinya Raja Harta Kemudian menjelaskan Kepada para Dewa Cahaya Bahwa saat ini Ia akan mematuhi Persetujuan ini Jika jiwa kegelapan Tak bersikap agresif Maka kita juga Tak akan melanggar Perjanjian ini Dan seperti yang dikatakan Bahwa tempat Raja Harta Dan Raja Kebajikan Adalah di jaman kuno Sedangkan tempat Dewa-dewa Cahaya Adalah di masa sekarang Sehingga Raja Harta Merasa tak punya hak Untuk ikut campur Dalam masalah sekarang Menyerahkan Masa depan surga Sepenuhnya Berada pada Dewa-dewa Cahaya jaman sekarang Jenderal Barat pun bertanya Apa yang akan ia lakukan Dengan Raja Harta Dan Raja Harta pun menjawab Kalau ia Hanya ingin tempat tinggal Dan terserah Mau ditempatkan Dimana saja Dan ketika melihat Banyak kerusakan Yang timbul hari ini Maka Raja Harta Akan memulai Perbaikan ini Secepat mungkin Tampak Dewa Sanian Pun membolehkan Pasukannya Untuk istirahat Terlebih dahulu Akan tetapi Tiba-tiba Raja Harta baru tersadar Kalau Sun Wukong Kali ini menghilang Mereka pun Jadi penasaran Kemana Wukong pergi Dan tampaknya Raja Kebajikan Khawatir dengan Elixir yang dibawanya Dan ternyata Benar guys Elixirnya Sudah tidak ada Hahaha Ia pun langsung Berteriak dan marah-marah Kepada Sun Wukong Karena elixirnya Dicuri lagi Hahaha Dan ternyata Wukong saat ini Sangat gembira Dengan membawa Sekarung elixir Dan lari ke bumi guys Dan cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyima Alur cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati